Hai selamat datang di segmen Bahasa Inggris Sekolah Bahasa Bola Sugi Nah hari ini saya akan membahas tentang 3 phrasal verbs atau phrasal kata kerja yang artinya ketemu Jadi ketemu dalam artian yang lebih santai Yang pertama adalah hangout Hangout artinya ketemu tapi dalam konteks nongkrong Jadi kita nongkrong dengan teman mungkin ngopi atau main game atau main apa saja sambil ngobrol misalnya itu kita bilang hangout Kalau kita mau mengajak teman untuk nongkrong kita bisa bilang let's hangout Yang kedua adalah catch up Nah catch up juga artinya adalah ketemu Tapi maknanya lebih ke konteks kalau kita sudah lama tidak ketemu dengan teman Terus tiba-tiba kita mau tahu atau misalnya ada teman dari luar kota itu teman lama terus dia datang ke kota kita Jadi kita bilang mumpung kamu ada di kota saya ayo kita ketemu Nah itu kita pakai kata catch up Jadi bukan hangout tapi kita bilang catch up Sudah lama kita tidak ketemu kita tidak tahu bagaimana kabarnya teman kita Jadi catch up itu konotasinya lebih ke kita mau mengupdate informasi terbaru dari teman kita Nah kalimatnya bisa seperti ini I haven't seen you for a while let's catch up Atau bisa juga seperti ini I haven't seen you for a while we should catch up Nah yang ketiga itu meet up Meet up juga artinya ketemu Nah biasanya ini kita pakai kalau kita sedang mengatur waktu untuk ketemu nongkrong sama teman Meet up sebenarnya artinya mirip dengan catch up Jadi ada nuansa sudah lama kita tidak bertemu Perbedaannya meet up itu lebih identik kalau kita sedang membicarakan waktu ketemunya Misalnya jadwalnya kapan nih kita ketemu Nah kita bisa bilang seperti ini What time are you free to meet up? What time are you free to meet up? I think that is it for today and thank you so much for watching and see you